Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sambotani Manik Pada kesempatan kali ini, saya berada di lahan saya Dimana lahan ini saya tanamin mentimun 28 hari yang lalu Nah untuk jenis tanaman mentimun ini Atau namanya cap puku cap bintang asya Jenisnya adalah timun lalap Untuk masa panen bisa kita lakukan 35 hari sampai 40 hari setelah tanam Nah seperti inilah perkembangan mentimun yang saya tanam 28 hari yang lalu Perawatan sudah kita lakukan Seperti penyemprotan sudah kita lakukan beberapa kali Dan penghubungan pun sudah kita lakukan Alhasil, hasilnya seperti ini Perkembangan mentimun ini Subur Dimana pada usia Seperti ini Atau 28 hari setelah tanam Timun ini sudah mulai berbunga Dan sudah menghasilkan Buah kecil Seperti ini dia sudah menghasilkan buah Nah kali ini disini saya akan melakukan penyemprotan pada tanaman mentimun ini Dimana penyemprotan yang akan saya lakukan Bertujuan untuk pengendalian hama Juga pengendalian Mentimun ini terkena Jamur maupun cendawan Dan juga untuk pemberian nutrisi pada Buah maupun bunga pada tanaman mentimun ini Nah disini sudah saya sediakan obat yang akan saya semprotkan Dan disini sudah saya sediakan Tengki sprayer atau alat semprot Dengan isi 15 liter air Jadi untuk obat yang akan saya gunakan disini adalah Untuk insektisida atau untuk obat hama Saya gunakan matador Dan untuk pengendalian hama jamur maupun cendawan Saya gunakan antrakol Dan untuk perangsang buah pada tanaman mentimun ini Saya gunakan gandasilbe Dan untuk perekat atau limp Dimana fungsinya untuk menempelkan obat yang akan kita semprotkan Disini saya gunakan mantap Jadi untuk takaran obat-obatan ini Untuk hama atau insektisida Disini untuk satu tengki Sprayer ini saya gunakan Satu tutup botol penuh Untuk satu tengki Seperti ini Untuk antrakol saya gunakan 2 sendok makan penuh Seperti ini 2 sendok makan penuh untuk satu tengki Seperti ini Cukup Untuk perangsang buah Saya gunakan setengah sendok makan Nah seperti ini Nah seperti ini cukup Dan selanjutnya untuk perekat atau limp Saya gunakan Untuk satu tengki sprayer cukup Tiga Tiga tutup Satu Dua Tiga Lalu kita aduk sampai rata Nah setelah selesai kita aduk Lalu kita lakukan penyemprotan Seperti ini Untuk penyemprotan Kita lakukan Di pagi hari Atau di sore hari Penyemprotan Penyemprotan Kita lakukan Sekali Tiga hari Atau dua kali seminggu Kalau musim penghujan Kita lakukan Penyemprotan Sekali Dua hari Jadi kita lakukan Penyemprotan Sampai selesai Cukup sekian video saya Semoga bermanfaat Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Terima kasih